Halo guys, balik lagi di channel Aku Wanda Guys, pagi ini aku sudah ada di lokasi pemancingan di daerah Bantul Tepatnya di pemancingan dan resto Taman Mino Lokasinya itu ada di Dokaran, Tamanan Banguntapan Bantul Atau di Ngoto Bantul Oh ya guys, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share video ini kalau kalian suka video ini Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Terutama yang lagi cari-cari tempat yang asik buat mancing di daerah Bantul Pemancingan disini buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore Disini juga tertulis tata tertib bagi pengunjung beserta harga-harga ikan yang terdapat disini Oke guys, kita langsung masuk aja Sebelumnya aku mau sewa dulu alat pancingnya dan juga beli makanan ikannya Beli umpannya maksud aku ya Nah disini tempat kita sewa alat pancingnya dan juga beli umpan ikannya Nah guys, disini tempat sewa alat pancingnya dan juga beli umpan ikannya Tapi nanti kalian harus bayar langsung disini Dan disini juga tertulis harga untuk sewa pancing dan juga harga umpannya Dan nanti setelah kita selesai mancing, alat pancingnya kalian balikin lagi kesini Dan untuk jerigen tempat hasil pancingan ikannya juga sudah disediakan disini Nanti kalian bisa ambil di bangku, di bawah bangku disitu ada di sebelah kanan Dan nanti jerigennya kita balikin lagi setelah kita selesai mancing Oke guys, lanjut lagi jalan-jalannya Jadi selain kalian bisa mancing disini, kalian juga bisa langsung memesan menu atau masakan yang tersedia disini Nah ini dia tempatnya, luas banget Ada kolam-kolamnya juga luas Kita jalan kesana dulu ya, nanti kita lihat disana tuh ada apa aja Pemancingan disini cocok juga jadi tempat rekreasi bersama keluarga atau bersama teman-teman Jadi disini kalian bisa mancing dan langsung dimasak ikannya Ataupun membawa pulang ikan segar Tapi disini kalian juga bisa memesan menu tanpa harus memancing Nah ikan disini tuh macem-macem ya guys Di antaranya ada ikan patin, bawal, dan juga lele Dan di pemancingan dan resto Taman Mino ini juga bisa dijadikan spot foto yang menarik Nah hari ini aku akan mancing dulu Dan setelah itu nanti hasil pancingannya Akan aku serahkan ke bagian penimbangan Untuk ditimbang dan kemudian dimasak sesuai pesanan kita Disini juga disediakan tempat duduk bagi setiap pemancing Dan makanan disini tuh banyak banget menunya Nah kali ini aku akan mancing dulu Nanti aku akan mancing di sebelah sana Dan setelah itu aku akan pesan untuk dimasak mangot lele Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!